Adegan panas Lee Min Ho menjadi perbincangan publik Bicara soal drama Korea, tampaknya negeri ginseng ini memang tak pernah kehabisan ide untuk membuat konsep cerita Tak hanya seputar kisah asmara di sekolah, atau perjuangan si kaya dan si miskin untuk bersatu Banyak cerita lain yang disuguhkan, bahkan tak sedikit cerita yang out of the box yang tak pernah terfikirkan dalam para penikmat kadrama Kisah dalam kehidupan sehari-hari pun tak luput untuk diangkat menjadi drama Seperti tentang manis pahitnya kehidupan pernikahan dengan setiap lika-liku yang disagikan dengan epik Menariknya lagi, menonton kadrama ada banyak adegan menarik yang kadang bikin baper Jangankan ciuman apalagi berpelukan Kadang gombalan-gombalan manis yang aktor kepada artis utamanya sukses bikin hati tak karuan Padahal yang dirayu bukanlah para penontonnya Tetapi justru gara-gara acting keduanya jadi pengen mendapat perlakuan yang sama Bukan itu saja, adegan lain yang tak kalah bikin baper adalah saat pasangan dalam sebuah drama Korea tinggal bersama Bukan saja menghadirkan obrolan manis, tetapi juga menyuguhkan beragam kegiatan yang aslinya biasa saja Justru berubah jadi begitu romantis saat diperankan mereka berdua Ada beberapa adegan yang sempat menuai kontroversi oleh para netizen Seperti aktor membuka baju, menampilkan tubuhnya yang sedada, dan aksi hangat lainnya Namun bagi sebagian pecinta drakor, adegan seperti ini hampir menjadi kewajiban dan keharusan untuk dipertontonkan Entah apa yang terfikirkan, inilah asiknya menonton drama Korea Salah satunya foto-foto artis pria Korea tampan yang sedang telanjang dada juga banyak ditunggu oleh para penggemarnya Yaitu si ganteng Lee Min Ho Para flash ini berhasil dibuat tercengang saat melihat bagi yang tubuh telanjang Lee Min Ho di drama dengan berjudul The Hairs Di salah satu episode, Lee Min Ho tampil bertelanjang dada saat melakukan adegan mandi setelah lelah berselancar di pantai Adegan ini dilakukan di pantai Huntington, California Beberapa foto dan fancam ketika Lee Min Ho melakukan adegan mandi bertelanjang dada ini Sukses menjadi perbincangan publik Lee Min Ho sendiri sepertinya memang sudah mempersiapkan diri untuk adegan ini Hal ini terlihat dari bentuk tubuhnya yang lebih atletis dengan perut sispek dan otot kekar saat melakukan adegan tersebut Para penggemar yang menunggu hasil akhir dari adegan ini dapat melihat foto-foto di balik layar Tidak terhentinya memuji bentuk tubuh sang idola Drama lain yang diperankan adalah Personal Taste Menjadi drama Lee Min Ho yang diadaptasi dari sebuah novel yang rilis tahun 2007 Drama yang tayang dengan 16 episode ini memiliki rating sebesar 7,8 Di drama ini Lee Min Ho berperan sebagai Jane Jin Ho Yang merupakan seorang pria sejati yang berpura-pura menjadi seorang gay Dengan tujuan untuk bisa menjadi teman sekamar Pak Gie In yang diperankan oleh Sun Ye Jin Gie In sendiri merupakan seorang wanita yang sangat percaya dengan orang lain walaupun ia seringkali dihianati Namun itu tidak membuat ia berhenti untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain Begitu juga saat ia berhubungan dengan Jane Ho yang sangat percaya dengan status Jane Ho adalah seorang gay Walaupun masih pendatang baru kala itu Lee Min Ho sama sekali tidak canggung untuk beradegan panas bersama Sun Ye Jin Di episode ke-13 Lee Min Ho mendarkan ciuman ke punggung Sun Ye Jin dengan mesra dan hangat Mereka melakukan beberapa kali adegan ciuman yang cukup panas Adegan tersebut mencuri perhatian penggemar bahkan ciuman keduanya dianggap paling berkesan Sepanjang drama Korea di tahun tersebut Dari beberapa aksi yang diperankan Dia juga sempat menjadi perbincangan Karena aksi panasnya tersebut bersama lawan mainnya Beberapa artis terkenal Korea yang pernah menjadi pasangan di drama Pasti tidak luput dari adegan panas tersebut Itulah mengapa adegan hangat atau panas menjadi lebih disukai dan berkesan Semoga bermanfaat dan tetap berpikir positif ya sobat See you in the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!